Halo Aries, selamat datang di bacaan buat Energi Oktober. Saya akan mulai bacaannya dengan 3 kartu tema utama Aries. Dan semuanya saya acak setiap kali ambil kartu. Tema pertama, The World. Tema kedua, The Thinking Man. Ini seperti King of Swords, The World, Thinking Man. Dan satu lagi, Financial Constraints. Oke, jadi tema dari bulan Oktober adalah penyelesaian atau selesainya usaha yang luar biasa untuk menghadapi Financial Constraints. Mudah-mudahan ya Aries, dalam bulan Oktober, cerita masalah terkait keuangan mudah-mudahan bisa diselesaikan pada bulan Oktober. Saya akan membuat kartu cross, tengah, bawah, atas, kiri, kanan, dan satu outcome. Cross, yang di tengah, death, perubahan. Jadi, The World tadi masih sama. Dan ini sama-sama kartu Major Arcana, bahwa Queen of Wands atau root cause-nya Queen of Wands. Kiri atau pasnya adalah The High Priestess. Itu juga Major Arcana. Nah, apa yang kau pikirkan saat ini? belum bisa memutuskan masih mencari cara, strategi ya, The Thinking Man-nya itu ya. Jadi, semuanya membutuhkan satu analisis yang mendalam untuk keuangannya dan hasilnya The Moon. Oke. Saya akan tambahkan kartu Clarifier. Core-nya dari death tadi. adalah Five of Wands. Perubahan. Untuk root cause-nya Queen of Wands. Four of Pentacles. Yang kemarin sekitar tiga bulan terakhir dilakukan depasnya selain High Priestess adalah Nine of Pentacles. Yang kau pikirkan selain Two of Swords adalah King of Swords. Ya. Dan kemudian adalah The Moon tadi. Temannya adalah Knight of Wands. Dan outcome-nya saya ambil dua kartu dari yang Rider Waite. Page of Cards. Mulai sesuatu yang disukai. Two of Pentacles. Tambah satu Clarifier dari sini. Aries. Strength. Oke, kita mulai. Kita lihat tadi temanya adalah The Thinking Man The World and Financial Constraints seperti ini. Ya. Dan ini tadi sudah dikatakan bahwa pada bulan Oktober dilakukan sesuatu untuk memecahkan masalah terkait dengan keuangan. Ya. Core-nya adalah Death dan Five of Wands. Kalau saya melihat semua masalah terkait keuangan itu adalah karena adanya konflik ketidaksepakatan antara dua belah pihak sehingga mungkin dana atau komunikasi atau katakanlah kalau memang ini ada kaitannya dengan percintaan akhirnya itu dihentikan atau diselesaikan. Ya. Barangkali ada ada hal yang kemudian ditinggalkan. Ya. Kita lihat gambar Death ini. Ya. Akhirnya Aries pergi dari situasi itu jadi menyelesaikan masalah yang nggak pernah berhenti jadi yang terus berputar di masalah itu adalah dengan tidak lagi mengurusi hal itu. Let go. Let go. Kenapa? Karena ya. Kan ini semua kartu ke atas. Karena yang tadinya merupakan hal yang bagian dari diri sendiri. Ya. Ada hal yang lebih esensial daripada hanya sekedar ribut dengan orang lain. Itu yang saya lihat di sini. Yang kemarin dilakukan adalah ya. Caranya adalah dengan mencukupi apa yang ada di diri sendiri tanpa harus banyak cakap dengan pihak yang berseteru dengan dengan Aries dan barangkali yang berseteru dengan Aries adalah dari Zodiac Udara Gemini Libra atau Aquarius memang saat ini karena ditinggalkan ada beberapa hal yang masih masih menggantung masih menggantung tapi ke depannya potensialnya adalah Aries akan tetap mendatangi lagi karena memang masih ada beberapa hal yang masih menggantung tadi harus diselesaikan outcome-nya adalah ya mungkin akan ada perjanjian baru tidak mudah tetapi Aries akan kembali melihat hal tersebut jadi kalau menurut saya dari bacaan ini masalahnya itu akhirnya dihadapi oleh Aries barangkali bukan hasil terakhir juga tetapi paling tidak sudah mulai terlihat ada upaya untuk memecahkan masalah kalau saya lihat apa saran dari situasi ini compassion release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone one 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 two lagi one two lagi maksudnya the love you have shared is eternal regardless of the situation karena pada akhirnya juga nanti akan kembali lagi kalaupun kemarin ditinggal akhirnya Aries harus tetap kembali datang dan menyelesaikannya ini seperti you are just getting started so have patient with yourself and the process and do not give up ini kartunya jadi Aries untuk energi bulan Oktober yang saya lihat adalah Aries stand up menghadapi masalah yang sempat ditinggalkan caranya adalah dengan membuka komunikasi kembali dan berusaha untuk fokus pada penyelesaian masalah dengan gagah berani tetapi memang semua harus dimulai dari awal lagi blossoming undying love and compassion karena bagaimanapun juga mitra yang harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini harus ada titik temu dan kerjasama jadi bulan Oktober fokuskan pada kerjasama yang baik compassion dan berusaha untuk berkomunikasi dengan baik Benita Indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya Terima kasih